Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saya selalu merasa sangat diberkati Dan seperti kalau handphone sudah lowbed Begitu sampai disini di charge Langsung mendadak full Semua yang Saudara sampaikan Yang Saudara perkatakan Saudara kadang-kadang Meskipun kita ini di bahatera Tapi kita ini punya banyak macam Punya banyak cara Untuk melakukan dan menyembah Tuhan Menyelesaikan tugas dan bagian Untuk kita Dengan cara yang berbeda Saya selalu selalu berbicara Tuhan Mbok Dewindu itu kayak gini loh Saudara mungkin Dia bilang gini Mungkin karena panggilanmu Pilarci Ya di Dewindu itu Saudara tidak pernah Riuh rendah Saudara Tenang gitu Saya tidak tahu apakah kami ini Menyembah atau tertidur Saya juga kurang mengerti Tapi hari ini saya Belajar sesuatu bahwa Melakukan dengan Segenap hati dan pengertian Itu sangat penting Lalu saat saya berkata Tuhan Mungkin seperti Saya tidak tahu apa Cuma saya sendiri mungkin ya Tahun 2024 Yang namanya deklarasi Tambah hari tambah banyak Saudara 2024 Ini ketambahan perang Israel Tanggal 17 Mei Masih menahan bencana wajib Kalau untuk kami Begitu bergetar Pilar mana pilar Saya pikir apa salah dan dosaku Indonesia bergetar Saudara Mungkin kami kurang berdoa Tapi deklarasi yang begitu banyak Belum nanti deklarasi Gosen Saudara saya bisa sebutkan Deklarasi Itu melimpah ruah Di bahatera ini Masalahnya Taukah engkau Kapan menggunakannya Nah itu saudara Tidak bisa Saudara kalau misalnya deklarasi Saudara tidak usah berdoa Percayalah Dua tiga jam Saudara ngomong tuh Bahasa Jawanya tuh Ngerpemel You know Terus tidak berhenti Tapi Tuhan mau ajarkan nih Kalau kita ini memperkatakan Tidak dengan pengertian Saudara engkau cuma sekedar Membaca berita Engkau bahkan Kadang-kadang yang tidak mengerti Saya itu sempat sengkel Ada satu orang yang kata Apa sih deklarasi-deklarasi Itu kan cuma karangan Wah saudara kok gak ingat Saya hamba Tuhan Tak antemi itu Itu kan ada firman Tuhannya Makanya saya mengucap syukur Di hari-hari ini Selalu ada alamat firmannya Seperti yang tertulis Dimana Yang kita ucapkan apa Betul gak? Di awal-awal kan gak ada Di awal-awal gak ada Jadi seperti karangan Sambung menyambung Gitu orang bilang Ini ngarang Tapi itu sangat powerful Kalau engkau mengucapkannya Dengan pengertian Saudara lalu Saya diingatkan Tuhan Lalu bagaimana Saudara deklarasi Asal menjeplak Engkau tidak punya kuasa Engkau tidak punya pengertian Atau asalan Seperti yang dikatakan Tugas Engkau tidak akan Merubah apapun Bapak ibu saudara Firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 31 Berkata seperti ini Tetapi orang-orang yang Menantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Walia Naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari Dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan Dan tidak menjadi Lelah Semua orang seperti kita Menurut saya ya Di hadapan kita pribadi Personal kita dengan Tuhan Kita ini seperti Raja Walia Saudara itu ajaib Orang lain ada Bada yang menghindar Kita seperti Raja Walia Tambah terbang tinggi Tapi itu mendasar Di bangsa kita Mati satu tumbuh Tidak ada habisnya Saudara Ya Kenapa? Seperti Raja Walia Tapi masalahnya Adalah Raja Walia itu Punya waktu hiatus Saat dia tahu Kekuatannya sudah Mulai melemah Ada jeda waktu Saudara Tapi kita tidak bisa Seperti itu Tuhan tidak Membiarkan kita Kita ini Nganggur Saudara Karena begitu Engkau Nganggur Maka kita ini Akan obesitas Rohani Sangat Engkau mendengar Banyak hal Engkau melakukan Sedikit Cuma makan Terus Sampai tidak bergerak Tapi Tapi saat Tuhan berkata Kamu Harus seperti Raja Walia Amin Lalu saya mulai Merenungkan Saudara Tuhan Raja Walia ini Itu Hebat Tapi Meletihkan Saya bilang Itu Kenapa Letih Saudara Raja Walia itu Kalau mau makan Usaha Dia akan Mengincar Buruannya Terbang dengan Sangat cepat Menyambar Dengan cakarnya Menggunuhnya Mangsanya Baru dimakan Betul tidak Tuhan mau makan Aja orang kosong Kan kita ini Anak-anak Tuhan Engkau menyediakan Hidangan Di hadapan Lawan-lawanku Tapi saat Tuhan bilang Seperti Raja Walia Kita males Tapi itulah Kita Saudara Makan yang bersih Raja Walia Tidak pernah makan Yang kotor Tapi Sekali lagi Saat Paruhnya Mulai memanjam Bisa makan Engkau Raja Walia Engkau Engkau Harus Potong Paruhmu Untuk Engkau Bisa makan Setiap Hari Engkau Dekralasi Dengan Ajaib Tapi Kau Dari mulut Lidah Bibir Yang sama Keluar Keluhan Keluar Omelan Engkau Seperti Raja Walia Tua Saudara Tidak Lagi Tajam Tidak Lagi Lahap Jumpo Sudah Kepanjangan Paruhnya Mau makan Sulit Saya tidak Pernah melihat Raja Walia Saring Menyuapi Romantis Tidak Pernah Mereka Selamat Tangguh Tapi Sekali lagi Dikatakan Di depan Tetapi Orang Orang Yang Menanti Nantikan Tuhan Kita Menantikan Tuhan Tuhan Kita Pikir Kita Menantikan Tuhan Tapi Sering Kali Engkau Berjalan Sesuai Kebiasaan Kita Kebiasaan Seperti Kata Pak Luki Kalau Lihat Pelangi Bahagia Seolah Seolah Peperangan Kita Menang Sampai Saya Ketularan Saudara Saudara Kita Kan Posting Di Instagram Lihat Ada Raja Wali Terbang Penyertaan Tuhan Sempurna Ada gambar Awan Setiap Kali Saya Perang Dan Pergi Ke Papua Setelah Saya Melihat Langit Tuhan Pelangi Mana Tuhan Raja Wali Satu Tanda Apa Di Awan Semrawut Awannya Apakah Peperangan Saya Tidak Menang Tapi Level Yang Sekarang Saudara Sudah Tidak Di Tahap Itu Engkau Mengucapkan Deklarasi Engkau Tidak Sekedar Mengucapkan Kata Kata Dulu Mungkin Iya Tapi Sekarang Yang Kita Ucapkan Itu Adalah Firman Tuhan Dikatakan Diserah Jauh Bisa Karena Dia Menantikan Tuhan Tapi Sekali Lagi Engkau Harus Memotong Paruhmu Saat Mulai Lelah Saat Engkau Merasa Bahwa Itu Sudah Berat Saudara Kita Ini Perlu Memperbarui Iman Dan Mulut Kita Hati Hati Dengan Yang Namanya Mulut Dan Lidahmu Saudara Sebelum Ayah Saya Meninggal Dia Cuma Sariawan Sedikit Sudah Dilidah Tapi Makin Hari Kok Sariawan Tidak Sembuh Sembuh Saya Perasakan Sudah Tidak Enak Sepertinya Ini Sakit Yang Lain Lalu Saya Konsultasikan Dokter 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 Dib Lalu Saya Cari Opsi Yang Lain Saudara Sampai Akhirnya Akhir Itu Saya Berdoa Dan Tanya Tuhan Apa Yang harus Dilakukan Karena Secara Medis Dan Kedokteran Mau Diapain Juga Bercuma Saudara Sudah 86 Tahun Tidak Bisa Punya Pemulihan Seperti Orang-orang Yang Muda Dan Kalau Kesulitan Dipotong Lidahnya Akan Lebih Sulit Lagi Untuk Makan Sampai Akhirnya Saya Memang Mau Menganjurkan Tapi Sebelum Saya Bila Saya Ngomong Tuhan Saya Tidak Ingin Menyampaikan Kabar Bilang Di biopsi Menau Kanker Sudah Tegah Saya Tapi Saya Belum Ngomong Saya Dateng Tapi Saya Ngomong Sendiri Wes Ini Rauh Usah Di Apakah Enggak Usah Apa Gitu Paling Paling Kanker Sudah Saya Ngomong Papi Itu Tidak Takut Tidak Biar Tuhan Yang Menetapkan Sudah Tau Makin Hanya Tidak Bisa Makan Sampai Akhirnya Beliau Sendiri Yang Minta Apa Di Sondo Sopar Papi Bisa Makan Tapi Sekali Lagi Dari Lidah Dan Mulutmu Engkau Kotor Sedikit Saja Itu Bisa Merusak Seluruh Tubuh Sekarang Bayangkan Saat Kita Berdeklarasi Yang Sangat Hebat Tapi Keluar Dari Mulut Yang Sama Yang Namanya Omelan Ocehan Kemarahan Saudara Itu Kalau Marah Bicara Apa Tidak Pernah Ada Yang Malah Pantemim Tidak Kerasa Marahnya Saudara Ngomong Betul Tidak Yang Ngomong Kan Ada Seluruh Isi Bahtera Ya Bukan Kebun Binatang Kurang Kebun Binatang Tidak Komplet Tapi Seluruh Keluarkan Bayangkan Dari Mulut Yang Sama Engkau Mengeluarkan Firman Tuhan Yang Ajaib Menahan Banyak Hal Membangun Banyak Hal Dan Engkau Meruntuhkan Dengan Sebuah Omelan Keluhan Dari Mulut Yang Tidak Ilahi Saudara Di Yaakobus Fasal Yang Ketiga Ayat 9 Sampai 12 Yaakobus Fasal Yang Ketiga Ayat 9 Sampai 12 Dikatakan Dengan Lidah Kita Memuji Tuhan Bapak Kita Dan Dengan Lidah Kita Mengutuk Manusia Yang Diciptakan Menurut Rupa Allah Dari Mulut Yang Satu Keluar Berkat Dan Kutuk Hal Ini Saudara Saudaraku Tidak Boleh Demikian Terjadi Adakah Sumber Memancarkan Air Tawar Dan Air Pait Dari Mata Air Yang Sama Saudara Saudaraku Adakah Pohon Arah Dapat Menghasilkan Buah Saitun Dan Adakah Pokok Anggur Dapat Menghasilkan Buah Arah Demikian Juga Air Asin Tidak Dapat Mengeluarkan Mata Mengeluarkan Air Tawar Tapi Begitu Engkau Mulai Mencampurkan Semua Perkataan Yang Keluar Dari Mulut Lidah Bibirmu Saudara Engkau Harus Tahu Bahwa Engkau Sudah Menjadi Raja Wali Yang Tua Engkau Harus Potong Semua Yang Rusak Semua Yang Tuhan Tidak Beran Tidak Boleh Sekecapun Keluar Dari Bibir Kita Itu Sulit Bapak Ibu Saudara Terutama Untuk Orang Orang Yang Sudah Punya Bawaan Cerewet Dari Lahir Ya Apapun Komentar Saya Punya Istilah Bagus Netizen Julit Apa Dia Tidak Boleh Ucapan Yang Tidak Berkenan Itu Membuat Kita Terpisah Dari Tuhan Dikatakan Saya 59 Ayat 2-3 Tetapi Yang Merupakan Pemisah Antara Kamu Dan Alahmu Ialah Segala Kejahatanmu Dan Yang Membuat Dia Menyembunyikan Diri Terhadap Kamu Sehingga Ia tidak Mendengar Ialah Segala Dosamu Sebab Tanganmu Cemar oleh Darah Dan Jarimu Oleh Kejahatan Mulutmu Mengucapkan Dusta Lidahmu Menyebut Nyebut Kecurangan Jadi Kalau Engkau Hari-hari Ini Saudara Merasa Coba periksa Mulut Lidah Bibirmu Apa Yang Kau Perkatakan Hari-hari Ini Apakah Berkat Dan Anugerah Tuhan Atau Sampah Dikatakan Mulutmu Mengucapkan Dusta Lidahmu Menyebut Nyebut Kecurangan Saudara Di firman Tuhan Dikatakan Ada Tujuh Perkara Yang Dibenci Oleh Tuhan Itu Kekajian Kata Tuhan Saudara Tahu Kalau Saudara Baca Tujuh Perkara Dibenci Tuhan Dari Tujuh Tiga Itu Urusan Mulut Dan Lidah Saudara Kita Baca Di Amsal Fasal Yang Kenam Ayat 16 Sampai 19 Amsal Fasal Yang Kenam Ayat 16 Sampai 19 Tujuh Perkara Yang Dibenci Tuhan Katakan Enam Perkara Ini Yang Dibenci Tuhan Bahkan Tujuh Perkara Yang Menjadi Kekejian Bagi Hatinya Yang Pertama Mata Sombong Lalu Lidah Dusta Tangannya Menumpahkan Darah Orang Yang Tidak Bersalah Hati 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 Membuat Rencana Rencana Yang Jahat Kaki Yang Segera Lari Menuju Kejahatan Seorang Saksi Dusta Saudara Saksi Dusta Pasti Berhubungan Dengan Mulut Yang Menyembur Menyemburkan Kebohongan Dan Yang Menimbulkan Pertengkaran Saudara Ada Tiga Lidah Dusta Saksi Dusta Menyemburkan Kebohongan Dan Yang Menimbulkan Pertengkaran Kalau Saudara Hari Ini Engkau Menimbulkan Pertengkaran Atau Menimbulkan Damai Sejahtera Kalau Sampen Masih Menimbulkan Pertengkaran Diantara Saudaramu Saudara Bertobat Engkau Menjadi Raja Wali Yang Tua Engkau Harus Potong Baruh Untuk Kau Bisa Makan Yang Sehat Kalau Engkau Sedang Bersaksi Dusta Bukan Cuma Menipu Saudara Kalau Sedih Sini Saya Percat Tidak Tapi Sering Kali Kita Menjadi Orang Rohani Begitu Mulai Ada Banyak Jemaat Datang Cik Tolong Doakan Kadang Kadang Tuhan 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 Saya Sering Ngomong Gini Doa Sendiri Tuhannya Sama Saya Pernah Dibigitukan Sama Pak Yusak Saudara Soalnya Jadi Saya Mau Balas Dendam Tapi Saya Ngomong Ayo Doa Sendiri Tuhannya Sama Tapi Jangan Pernah Sekali Ada Jemaat Atau Anak Buamu Datang Kepadamu Ingin Kau Doakan Engkau Tidak Mut Dan Engkau Hanya Mengucapkan Seolah Olah Engkau Mendoakan Dengan Tulus Hati Lebih Parah Kalau Tiba-tiba Engkau Bernubuat Dan Tuhan Tidak Mengatakan Nubuatan Kepadamu Itu Celaka Saudara Tapi Tanpa Disadari Sering Kali Ayo Doakan Apalagi Kau Sudah Terima Pengurapan Diurapi Satu-satu Engkau Menubuatkan Hati-hati Kalau Tuhan Tidak Memberikan Firman Kepadamu Jangan Pernah Sekali-kali Kau Ucapkan Karena Itu Dusta Dan Itu Adalah Kekejian Untuk Tuhan Saudara Tau Dari Mana Mulut Tidak Bibir Kita Ini Sakit Yang Pertama Tadi Menyatakan Ketidak Benaran Engkau Melihat Dusta Orang Yang Dusta Bibirnya Adalah Kekejian Bagi Tuhan Tapi Orang Yang Berlaku Setia Dikenannya Selain Engkau Mengatakan Ketidak Benaran Kita Akan Menimbulkan Perpecahan Saya Masih Ingat Saudara Saya Waktu itu Di HS Di awal-awal Kemudian Junior Mulai Dari Mereka Umur 10 11 12 Menginjak Lebih Dewasa Saya Masih Ingat Hari itu Saya Ini Tidak Punya Kecocokan Dengan AL Dan Bevis Zaman Itu Mereka Mengajukan Tarian Begini Saya Menjelaskan Harusnya Begini Mungkin AL Tapi Pokoknya Tidak Hari itu Mereka Ngotot Harus Begini Oke Saya Cuma Diam Saudara Saya Dibilang Pokoknya Tidak Boleh Marah Hati-hati Dengan Mulut Saya Diam Saya Simpan Dalam Hati Tapi Hari itu Dolly Stadium Saya Masih ingat Saya Itu Sudah Di Green Room Saudara Nunggu Pak Yusak Disana Lalu Tiba-tiba Dipanggil Saya Lupa Satu Cik Dicari Ibu Saudara Taukan Maksud Ibu Yang Mana Ya Cari Ibu Lalu Saya Tergoboh Saya Masih Pak Luki Sudah Dimimbar Di HS Lalu Lalu Kami Berdua Dimarai Ini Pilar Tidak Benar Tarian Salah Salah Semua Hari itu Salah Semua Penari Itu Ngeprint Gambar Malekat Jadi Kupit Saudara Mungkin Pikirnya Lucu Zaman Itu Jadi Kupit Lalu Semua Tanda Salib Itu Tanda Salib Yang Sama Arah Yang Tidak Panjang Salah Satunya Pokoknya Apapun Gambar Yang Dibuat Salah Hari Itu Kami Dimarai Dalam Hatiku Saudara Aku Sudah Bilang Kepengennya Ngomong Gitu Betul Saya Sudah Ngomong Ini Salah Tapi Tetap Dilakukan Tapi Saya Lebih Tidak Mengerti Mengapa Ibu Memarai Pak Luki Saya Tidak Mudeng Juga Dia Tidak Terlibat Dalam Merancang Tarian Dan Acara Tapi Pokoknya Hari Itu Pak Luki Saya Dimarai Pokoknya Pilar Saya Cuma Terdiam Ibu Ngomong Segala Rupa Saya Tidak Mengerti Ini Ngomong Ngoboh Karena Saya Tidak Tau Tapi Sudara Ada Sedikit Semua Perkataan Kamu Tidak Berdoa Itu Menyakitkan Hati Saya Saya Ini Marah Saya Merasa Bahwa Saya Tidak Melakukan Hal Itu Kenapa Saya Dimarai Ya Marah Yang Lain Saya Tidak Melakukan Apa Tapi Sudara Tau Hari Itu Setelah Saya Ibu Saya Juga Diam Karena Kita Tidak Tau Apa Dilakukan Jaman Itu Kita Masih Elisa Baru Bahkan Kita Tidak Mengerti Elisa Tugasnya Apa Dan Ngapain Saya Pikin Hanya Membutuhi Tuhan Hanya Mengiring Saja Tidak Tau Tugasnya Sudara Dan Ternyata Setelah Sekian Tahun 18 Tahun Kemudian Baru Ngerti Oh Gini Tugas Elisa Tau Gitu Tidak Mau Sudara Tapi Sudah Terlanjur Kalau Sekarang Kan Saya Tidak Bisa Mengundurkan Diri Karena Yang Mengangkat Sudah Mati Sudah Diterima Saja Lalu Hari Itu Saya Masuk Ke Green Room Saya Tidak Mengatakan Apapun Karena Saya Marah Tuhan Diam Saya Diam Lalu Saya Datangi Elia Saya Saya Cuma Bersucut Di Kakinya Saudara Saya Pernah Cerita Saya Tidak Pernah Saya Saya Minta Didoakan Doa Sendiri Tapi Hari Itu Saya Cuma Sujud Di Bawah Saya Cuma Maksud Gini Pak Mau Didoakan Saya Tidak Cerita Apa-apa Sudara Tapi Tuhan Itu Lebih Mengerti Sudara Tau Begitu Dia Duduk Di Kursi Makan Lalu Dia Cuma Omong Begini Dia Taruh Tangannya Di Kepala Saya Saya Masih Ngat Ngatuh Nusuh Angel Katanya Mengatur Manusia Itu Susah Kan Saya Bilang Ngatur Manusia Aku Angel Saya Tidak Cerita Sudara Harusnya Kepengennya Gini Aku Dimarahi Cici Hari Ini Hari Ini Aku Tidak Tidak Tau Apa Aku Lakukan Dek Nyalah Nyalah Kisah Pasal Dan Dosa Aku Kepengennya Begitu Sudara Lapor Sudara Tak Kasih Tau Engkau Jadi Anah Buah Kalau Engkau Seperti Keinginan Saya Melaporkan Apapun Itu Kepada Pemimpin Direct Dan Langsung Jahat Sudara Engkau Sedang Membenturkan Pemimpin Untuk Hal-hal Yang Tidak Ada Gunanya Hati-hati Dengan Mulut Tapi Hari itu Cuma Dikatakan Ngatur Manusia Susahkan Iya Saya Tidak Cerita Sebetulnya Di Windu Banyak Masalah Banyak Sudara Tapi Saya Memilih Untuk Apa Menyelesaikan Di bawah Tapi Saya Tetap Bercerita Dengan Bahasa Yang Berbeda Engkau Tidak Bisa Melaporkan Anak Buah Di bawah Langsung Ke Bu India Salah Nih Buk Ini Tidak Bisa Sebelum Menyalahkan Mereka Engkau Kamu Sendiri Yang Salah Tapi Selesaikan Ada Masalah Tetap Harus Cerita Dengan Pemimpin Kita Tapi Dengan Bahasa Yang Berbeda Kenapa Engkau Harus Jagai Pemimpin Pemimpin Mu Supaya Tidak Teriritasi Hati Saya Mengucap Syukur Kalau Tadi Katanya Grup Melankolis Kalau Di Pilar Ini Melankolis Tapi Lebih Banyak Plagmatis Nya Nek Digambar Pakai Lambang Jantung Sudara Sedut Sebentar Tidak Ada Detaknya Makanya Waktu Pak Lug Belang Doa Detak Saya Belang Tuhan Saya Mau Saya Butuh Denyit Tuhan Engkau Tidak Bisa Dan Pak Yusak Itu Kok Dilapori Apapun Yowes Tapi Saya Tahu Hari Ini Saudara Tahu Itu Pengurapan Tertinggi Saudara Pengurapan Yowes Eh Serius Dalam hal Apapun Kalau sampai Kau bisa Berserah Yaudah Biarkan Tuhan Beracara Itu Pengertian Dan Penyerahan Total Tertinggi Dalam Hidupmu Sampen Kan komplain Terus Ini Gini Gak bisa Bu Gak harus Gini Itu Diakui Loh Saudara Tapi Kalau kami Pilar Apapun Sudahlah Yowes Tapi Yowes Bukan berarti Ngerundel Disini Saudara Tidak Boleh Yowes Dalam arti Semua Jengkel Marah Cabut Taruh Di kaki Tuhan Supaya Kita Tidak Keberatan Saat Saya Bercerita Saya Akan Memberikan Bahasa Yang Lain Untuk Beliau Kenapa Saya Lebih Relah Pemimpin Pemimpin Di atas Saya Biar Mereka Punya Waktu Menangkap Yang Dari Tuhan Dengan Hati Yang Tidak Terkontaminasi Dengan Recehan Kalau Menurut Saya Tapi Sekali Lagi Itu Bagian Kita Hal Yang Kedua Eh sorry Yang Ketiga Dikatakan Bahwa Kalau Kita Tahu Buah Mulut Tidak Bibir Kita Sakit Engkau Mulai Bocor Mulut Bocor Mulut Dikatakan Dikatakan Di Amsal Siapa Mengumpat Membuka Rahasia Sebab Itu Janganlah Engkau Bergaul Dengan Orang Yang Bocor Mulut Kalau Papi Saya Ngomongnya Bukan Bocor Mulut Radio Bodol Radio Rusak Radio Rusak Itu Volumenya Kalau Sudah Keras Tidak Bisa Dikecilkan Tidak Bisa Dimatikan Kecuali Baterai Dicabut Atau Listrik Dicabut Selama Itu Ngecas Akan Terus Berbunyi Sudah Jadi Kalau Engkau Mulai Bocor Mulut Engkau Adalah Radio Oke Pintar Sudara Ya Radio Bodol Kalau Engkau Memakai Mulut Memberitakan Firman Tuhan Jempol Dua Empat Pakai Jempol Kaki Sudah Tapi Kalau Yang Engkau Bocorkan Adalah Apa Keselemahan Pemimpin mu Kelemahan Saudaramu Saudara Kalau Ada Orang Datang Kepadamu Dia Menceritakan Sebuah Masalah Atau Kesulitan Dalam Hidupnya Berarti Dia Percaya Engkau Bisa Membantu Minimal Mendoakan Dan Menyelesaikan Masalah Tapi Seringkali Orang Datang Kepada Kita Kita Cerita Oh Ceritanya Rame Seperti Sinetron Engkau Mulai Menggosip Engkau Mulai Bocorkan Kepada Satu Orang Ke Satu Orang Lagi Itu Nular Saudara Kemarin Saya Belajar Tentang Domba Domba Itu Kalau Stres Saudara Maaf Kata Pupnya Kotor Kalau Dia Makanya Jorok Domba Stres Domba Itu Gampang Stres Percaya Lalu Pupnya Kotor Dan Itu Gatel Saya Kan Engkau Pernah Lihat Domba Menggaruk Diri Sendiri Kalau Anjing Bisa Domba Menggaruk Diri Tidak Bisa Kalau Dia Gatel Dia Akan Mencari Domba Yang Ngapain Gosok Badannya Dan Itu Nular Sudah Bocor Mulut Sampai Gatel Cari Orang Lain Gosok Lagi Dan Itu Gatel Lagi Engkau Mencari Yang Lain Nah Dari Satu Orang Yang Domba Satu Yang Gatel Numpel Ke Domba Yang Nular Sudah Dua Domba Yang Gatel Nah Dua Ini Kalau Nyari Lagi Masing Jadi Empat Itu Berandak Pinak Jadi Satu Gatel Semuanya Makanya Butuh Gembala Untuk Menjaga Supaya Domba Tidak Stres Kalau Engkau Mau Mencet Kalau Saya Saudara Saya Punya Cara Yang Ampuh Kalau Mau Curhat Paling Aman Curhat Tuhan Kadang-kadang Saya minta Tuhan Saya Jalan Naik Mobil Sendiri Saya Ngomong Dengan Tuhan Saya Ngobrol Semua Kejengkelan Saya Ngobrol Semua Kelemahan Apa Yang Saya Ceritakan Apalagi Kalau Engkau Adalah Orang-orang Dengan Lingkar Dalam Dari Hamba Tuhan Dari Pemimpin Pemimpin Engkau Harus Hati-hati Dengan Mulut Sebab Apa Yang Engkau Dengar Belum Tentu Semua Itu Bisa Dikonsumsi Oleh Publik Saudara Meskipun Engkau Tahu Yang Namanya Kelemahan Pemimpin Kelemahan Keluarga Mungkin Tapi Ada Baiknya Engkau Diam Tapi Perhadapkan Kepada Tuhan Kalau Engkau Boncor Mulut Suka Bergosip Makin Digosok Makin Lalu Sekali Lagi Dikatakan Sama Bukan Sekedar Gosip Tapi Membuka Rahasia Siapa Mengumpat Membuka Rahasia Tapi Siapa Yang Setia Menutupi Perkara Membuka Rahasia Saudara Engkau Membuka Rahasia Kerajaan Surga Engkau Menolong Banyak Orang Tapi Kalau Engkau Membuka Sebuah Rahasia Kelemahan Keluarga Engkau Bisa Menghancurkan Keluarga Itu Makanya Kita Ini Jadi Orang Bijaksana Engkau Pemimpin Di tempat Ini Saya Percaya Begitu Nanti Ada KKR Yang 17 Saudara Jangan Ketinggalan Kami Pilar Dari Bandung Aja Ikut Saudara Sedang Mengumpulkan Orang Mengumpulkan Barang Dan Lebih Ajaib Kemarin Saya Ngomong Sama Nike Yang dari Pilar Bisa Bantu Apa Cik Jual Kaos Bisa Engkak Cik Waduh Kaos Itu Lumayan Saudara Tapi Saya Ngomong Gini Oh Engkak Bisa Saya Jaga Mulut Saya Bisa Apa Juga Bisa Pokoknya Engkau 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 Bisa Bisa Tapi Saya Tidak Punya Uang Saudara Saya Ngomong Gini Saya Cuma Punya Uang 6 Juta Lalu Saya Ngomong Sama Wiryadi Jangan Ditiru Saudara Kalau Tidak Disuruh Tuhan Aku Perlu Kaos Apa Apa Saja Karena Ini kan Untuk Orang Kristen Jadi Apa Saja Boleh Tapi Aku Cuma Punya Uang 6 Juta Itu Bagaimana Bisa Bagaimana Sudara Jangan Maksud 35 Ribu Minimal Dengan Kain Yang Lumayan Nek 35 6 Juta Dapat Berapa Sudara Sedikit Sekali Sedangkan Dilihat Diklannya 50 Ribu Tuhan Nek 200 Tidak 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 Sebentar Ya Cik Biar Aku Cari Aku Akan Cari Sisaan Tidak 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 Juta Cukup Cukup Cik Lebih Cukup Harga 6.000 Dimana Tapi Tidak Beli 6.000 Kewiri Adil Sudara Itu Khusus Harga Pilar Sudara Pokoknya Tidak Atur Cik Dapat Kau Seribu Lumayan Sudara Saya Coba Bilang Kita Ini Mau Memberkati Kalau Tuhan Ngomong Dengan Saya Gini Biasanya Acara Mahanaim Kita Jarang Ikut Sudara Tapi Hari Itu Tuhan Bilang Kamu Ikut Kenapa Ini Adalah Satu Satu Basecamp Bahtera Terbesar Dan Dibilang Adalah Pusat Supaya Kami Terhisap Lebih Lagi Kedalam Sudara Yang Mau Jadi Kapal Membawa Kapal Carrier Jadi Kapal Induk Cuma Mahanaim Tidak Mau Rugi Saya Langsung Tanya Itu Saya Saya Mau Saya Tidak Mau Ketinggalan Bukan Berarti Lalu Pilar Diam Yang Sibuk Berperang Pesot Kami Cuma Melengok Ini Kanan Kok Goblok Itu Tidak Mau Saya Tuhan Jangan Buat Kami Jadi Raja Wala Yang Tua Dan Malas Ayo Lalu Saya Mulai Ajak Yang Bisa Yang Bisa Itu hari Kerja Saudara Yang Bisa Ayo Pergi Yang Daftarkan Bagi Ibu Tidak Apa Engkau Bertugas Mendoakan Yang Sebagian Jualan Saya Sedang Kumpulkan Penari Karena Mereka Sekolah Saudara Tapi Nanti Kita Akan Beberapa Hari Semoga Ada Yang Nari Ibu Ibu Janganlah Nanti Semuanya Sedih Termasuk Yesus Tidak Kuat Ya Mariam Cokal Tarian Kemarin Saya Pelayanan Di Belanda Saudara Penari Kerupnya Umurnya 75 Tahun Dua Orang Sampai Sasa Ngomong Gini Ayo Kita Dilarang Jompo 75 Tahun Masih Jadi Kerup Saudara Kita Ngeplek Ngeplek Segini Saja Sebentar Sudah Capek Ini Semangat Banget Pokoknya Lalu Sekali Lagi Saudara Perkataan Yang Selanjutnya Engkau Tahu Kalau Mulutmu Sakit Kalau Engkau Mulai Mengutuki Mengutuki Seperti Apa Saudara Tahu Masa Saya Harus Praktek Saudara Ada Engkau Mengutuki Oh Pada Tahu 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 Tangan Mengutuki Saudara Kalau Anakmu Nakal Berkati Saudara Jangan Dikutuki Dasar Goblok Jangan Nanti Jadi Goblok Tenan Saudara Jadi Goblok Betulan Tapi Kalau Dia Bapak 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 Ibunya Jangan Tapi Berkati Meskipun Engkau Gemes Anak Pintar Anak Pintar Anak Baik Saudara Jadi Jangan Dimarahi Saudara Saya Pernah Melihat Bukan Membaca Sebuah Survei Dikatakan Bahwa Saat Kita Menasehati Manusia Yang Lain Itu Setiap Perkataan Akan Masuk Dan Didengar Kalau Nadanya Rendah Tapi Kalau Berbicara Dengan Nada Yang Tinggi Maka Dari Sikap Atau Respon Dari Orang Mendengar Itu 90% Menolak Jadi Disini Saudara Yang Ngomong Sopran Sopran Coba Ganti Alto Sedikit Supaya Perintah Bisa Diterima Supaya Ayem Saudara Tapi Iya Makanya Saya Bilangkan Tapi Seandainya Dipilar Tidak Ada Yang Sopran Kami Tidur Semuanya Saudara Karena Tenang Adem Cik Ada Perbantuan Ada Tapi Tidak Pernah Cakar Cakaran Saudara Tapi Diem Dieman Kok Disini Wah Saya Tidak Berani Bilang Tidak Berani Bilang Saya Semuanya Terjadi Kata Ibu Tapi Sekali Lagi Kita Harus Mengerti Apa yang Kita Katakan Apa yang Kita Omongkan Lalu Dikatakan Kalau Engkau Mengucapkan Kata-kata Dari Mulutmu Menggunakan Nama Tuhan Dengan Sembarangan Ini yang Saya Sebut Dikatakan Di Keluaran 20 Ayat 7 Dikatakan Jangan Menyebut Nama Tuhan Alamu Dengan Sembarangan Sebab Tuhan Akan Memandang Bersalah Orang Yang Menyebut Namanya Dengan Sembarangan Dikatakan Dikatakan Lagi Dia Sebab Beginilah Firman Tuhan Allah Oleh Karena Kamu Mengatakan Kata-kata Dusta Dan Melihat Perkara-perkara Bohong Maka Aku Akan Menjadi Lawan Demikian Firman Tuhan Saudara Sekali Lagi Kita Tidak Boleh Mempergunakan Nama Tuhan Sembarangan Kata Tuhan Kita Orang Kristen Kalau Sudah Mulai Dinaseh Hati Dan Merasa Dirimu Benar Engkau Akan Pakai Kata Tuhan Kalau Saya Saudara Saya Diskusi Dan Bicara Tapi Kata Tuhan Diam Saya Serba Salah Kita Lawan Kalau Tuhan Beneran Gimana Tapi Kalau Tidak Dilawan Kalau Bukan Ternyata Bagaimana Betul Saudara Itu Butuh Yang Mengaktifkan Roh Kudus Tuhan Ini Harus Bagaimana Supaya Tidak Terjadi Perpecahan Yang Keluar Dari Mulut Dan Bibir Kita Saya Pernah Waktu Kami Harus Membayar Kontra Anu Hindu Saudara Saya Pernah Cerita Hari Itu Bevis Punya Pendapat Yang Berbeda Dengan Saya Bevis Berbeda 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 Persembahan Saya Ngomong Gini Dalam Hati Tidak Mungkin Sepanjang Saya Melayani Hambanya Saya Tidak Pernah Di Persekutuan Diminta Persembahan Tidak Pernah Apapun Tidak Pernah Mau pergi Kepulau Pulau Kemana Pun Tidak Pernah Tapi Hari Itu Bevis Persembahan Saya Ngomong Gitu Kamu Yakin Yakin Tuhan Ngomong Apa Persembahan Beneran Beneran Tidak Mungkin Dia Diam Terus Dia Ngomong Persembahan Tantelani Di Persekutuan Iya Tuhan Ngomong Apa Persembahan Tapi Menurut Tidak Mungkin Saya Bilan Kita Tidak Pernah Diajari Persembahan Bevis Minta Kejemah Tidak Pernah Tapi Tuhan Ngomong Persembahan Saudara Kalau disini Mungkin Sudah akan Perang Firman Firman Berkata Ini Sanis Lalu Minta Peneguhan Kiri Kanan Tapi Kau Dibelarkan Tenang Saudara Tapi Seringkali Kalau Tidak Setuju Engkau 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 Akan Diam Tapi Engkau Tidak Melakukan Salah Itu Bukan Sepakat Tapi Hari Itu Saya Ngomong Gini Sama Tuhan Tuhan Kalau Engkau Sudah Berkata Kepada Hambamu Ini Persembahan Aku Tidak Setuju Tapi Aku Mau Belajar Sepakat Dengannya Yowes Persembahan Lalu Saya Tanya Kamu Perlu Apa Bikin Amplop Oke Saya Bikinkan Amplop Yang Bagus Untuk Kita Persembahan Sepakat Saya Tapi Lama-lama Amplopnya Habis Sudara Karena Amplop Dibagi Karena Tidak Biasa Ngasih Persembahan Jadi Orang Tidak Ngasih Persembahan Amplopnya Dibawa Pulang Tapi Kira Gini Amplop Kok Makin Hari Makin Habis Pertama Kali Persembahan Banyak Hasilnya Tapi Makin Hari Sedikit 300 Ribu Satu Juta Agak Lumayan Nanti 600 Ribu Tapi Sudara Tahu Yang saya Lakukan Setiap Kali Saya Terima Sudah Dihitung Persembahannya Dapat Sedikit Seandainya Saya netizen Julit Saya Ngomong Gini Tukan Bener Kan Salah Dibilang Tidak Boleh Persembahan Untung Saya Tidak Bersikap Begitu Setiap Kali Saya Terima Mati Lalu Saya Tumpangi Tangan Lima Roti Dua Ikan Tuhan Tapi Kalau Hari Itu Saya Mengucap Kata-kata Loh Bev Tenan Bener Kan Tidak Tidak Nampak Targetnya Salah Kamu Saya Tidak Mengalami Keajaiban Bapak Tapi Saya 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 Berdoa Tuhan Boleh Tidak Kalau Saya Bayarnya Nanti Aja Rasanya Engkau Mau Ngasih Aku Lebih Dari Setahun Tuhan Sekali Lagi Seperti Pak Luki Katakan Roh Kudus Tolong Tuhan Tolong Saya Tidak Mampu Lalu Saya Ngomong Sama Bevis Bolehkah Kali Ini Uang Yang 160 Juta Ini Disimpan Dulu Akan Tantelani Bayarkan Saat Nanti Waktunya Kita Membayar Kita Akan Berdoa Rasanya Bisa Bayar Lebih Dari Satu Tahun Sudara Tuhan Dikatakan Oke Kali Ini Bevis Setuju Sama Tantelani Bevis Ikut Imannya Tantelani Karena Bevis Imannya Tidak Sampai Sepakat Sudara Tau Saya Mengucap Syukur Saya Lewat Meluri Dada Bibir Saya Belajar Sepakat Melakukan Dengan Segenap Hati Meskipun Kadang Di hati Ini Tidak Pas Tapi Saya Mau Sepakat Seandainya Saudara Saya Tidak Sepakat Dengan Bevis Di Awal Saya Percaya Keajaiban Supernatural Tidak Terjadi Tapi Hari Itu Saat Senin Saya Harus Membayar Kontrakan 480 Juta Saya Baru Dapat 160 Juta Percayalah Itu Kecil Sudara Dibandingkan Dengan Mahanaim Berapa 4M 5M M Nya Ember Apa Bagaimana Rasanya Duit Kok Banyak Banget Sudara Tuhan 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 Berkat Berkat Berlimpah Sampai Tidak Tidak Serinya Jangan Itu Uang Monopoli Tidak Serinya Uang Monopoli Jadi Serinya Tapi Hari Itu Sudara Percaya Itu Sudah Kira-kira Sekitar Hari Selasa Saya Coba Punya Kira 4-5 Hari Lagi Untuk Saya Kami Harus Membayar Kontraan Dalam Satu Hari Sudara Tiba-tiba Ada Mengirim Uang Kepada Saya Nih Tapi Tidak Ada Keterangannya Nah Sudara Dari Saya Di Transferi Uang Banyak Tapi Tidak Ada Keterangannya Buat Tuhan Apa Buat Sudara Buat Saya Tapi Hari Itu Saya Tahu Dengan Pasti Pasti Ini Bukan Buat Saya Jadi Saya Tidak Pakai Mikir Puji Tuhan Dapat Uang Hari Senin Kami Bisa Bayar Tiga Tahun Lumayan Sudara Sekarang Boleh Tepuk tangan Tapi Itu Dimulai Dari Sikap Hati Tadi Dan Ucapan Sudara Ucapan Dari Mulut Tidak Bibir Kita Itu Seperti Apa Seperti Tanda Seperti Sebuah Gambaran Yang Ada Dalam Hatimu Kalau Orang Dunia Berkata Bahwa Bibir Bisa Tersenyum Hati Menangis Itu Tidak Tulus Dan Murni Tapi Kita Tulus Dan Murni Apa Yang Tergambar Di Dalam Hatimu Itulah Yang Harus Tercurah Dari Mulut Lidah Bibirmu Sudara Pernah Ketemu Orang Yang Hidupnya Sakit Pahit Penuh Dengan Kekecewaan Sudara Ngomong Apapun Nanti Sinis Jawabnya Saya Pernah Ketemu Orang Saya Ngomong Baik-baik Ini orang Jawabnya Sinis Semua Yang Harusnya Betul Jadi Salah Sudara Kenapa Saya Tahu Di Dalamnya Ada Sebuah Kesakitan Sebuah Panca Dari Setiap Ucapan Dari Mulut Dan Lidah Sudara Hati-hati Yang Di Dalam Itu Menggambarkan Apa Yang Engkau Ucapkan Menggambarkan Apa Yang Engkau Lafalkan Menggambarkan Kondisi Hatimu Engkau Yang Kecewa Kepada Tuhan Engkau Sibuk Mengeluh Tidak Ada Ucapan Syukur Di Dalamnya Tapi Bisakah Pagi Hari Ini Engkau Belajar Mengucap Syukur Banyak Yang Harus Kita Kerjakan Sudara Tidak Punya Waktu Untuk Mengeluh Capek Kalau Capek Saya Masih ingat Berendam Saya Terserah Diingatkan Cilani Capek Kok Tau Mukanya Tidak Berseri Saya Tau Berseri Atau Tidak Kamu Tau Dari Mana Berendam Dengan Tuhan Sudara Itu Bahasa Yang Sering Kita Lakukan Tapi Apakah Betul Betul Sudara Ini Mengerti Berendam Dengan Tuhan Itu Bagaimana Sudara Kadang Kadang Jangan Ikut Ikutan Karena Kalau Ikut Ikutan Sering Kali Kita Menjadi Bagian Yang Kecewa Karena Kita Tidak Mengalami Perkataan Dari Mulut Kita Menentukan Banyak Hal Dalam Hidup Engkau Harus Ngalami Sudara Saat Kau Bersorak Kemenangan Engkau Harus Benar Jadi Pemenang Jangan Gini Sudara Kan Disini Saya Tau Pasti Senang Nonton Sepak Bola Kan Penontonnya Banyak Sudara Sepak Bola Penontonnya Lebih Banyak Dari Yang Main Sepak Bola Betul Kan Yang Main Sepak Bola Cuma 22 Orang Dari Dua Grup Yang Nonton Bisa Ribuan Kemarin Waktu Indonesia Mengalahkan Mana Korea Semua Orang Bersuka Ria Saya Tidak Terlalu Suka Bola Sudara Jadi Tidak Mengerti Tapi Saya Tau Bahwa Semua Orang Bersuk Karya Tapi Tuan Memberikan Cerita Yang Lucu Kalau Engkau Bersorak Karena Tim Indonesia Menang Kita Sudah Merasa Menang Betul Tak Karena Kita Indonesia Yang Dapat Hadiah Siapa Sudara Pemain Sudara Engkau Di dalam Bahatra Engkau Bersorak Engkau Mengalami Banyak Engkau Harus Ikut Main Di Dalamnya Sudah Bisa Nonton Ujungnya Engkau Ikut Bersorak Engkau Tidak Menang Seolah Engkau Menang Tapi Sudah Dapat Reward Engkau Yang Dapat Hadiah Yang Ikut Main Itulah Kenapa Akhirnya Engkau Ini Marah Karena Engkau Tidak Mengalami Sepertinya Aku Menang Kenapa Aku Tidak Dapat Hadiah Sampai Cuma Nonton Kamu Tidak Ikut 30% Yang Benar Benar Bisa Masuk Sedih Saya Sudah Itu Kek Doli Stadion Berapa 12 ribu Berapa Yang Masuk Sudah Cuma 40 Cuma 4 ribu Lalu Sisanya Capek Capek Datang Kesana Sudah Mau Apa Hati Hati Dengan Perkataan Saya Minha Cerita Saya Tidak Apakah Ini Lucu Atau Tragis Sudah Kemarin Selatan Cerbon Saya Menginap Lebih Lagi Karena Ada Saudara Yang Datang Lalu Habis Dari Dua Pagi Kami Diajak Pergi Makan Karena Dari Saudara Saya Ini Kepengen Makan Gudeg Katanya Hari Itu Kami Ke Pasar Jalannya Sudah Sempit Saudara Mau cari Tukang Gudeg Mobil Parkir Berjejeran Mobil Bunani Dan Mobil Saya Tepat Di Depan Apa Namanya Gerobak Tapi Tidak Jualan Gudeg Karena Gudeg Habis Jadi Akhirnya Kami beralih Beli nasi ayam Katanya mirip Ya lain sih ya Nasi ayam kan ada nangkanya Saudara ya Ya seperti guduk tanpa nangka lah Gitu mungkin Lalu kami ini berdiri Dengan menghadap gerobak Lalu ada Tante Esther disini Saya di belakang sini Ada bunani segala macem Kami ini cuma sedang mengamati Si ibu ini melayani Menjual nasi Lalu tiba-tiba Ada sebuah mobil Itu tuh gak tau oleng bagaimana Tiba-tiba si mobil itu Menyerempet motor Motornya itu tepat di sebelah tukang Nasi ayam Rubuh motornya Kita kan berteriaknya benar Yesus tolong Atau saudara Tapi gak tau kenapa Mobil yang sama cuma nyenggol motor Tiba-tiba banting ke kiri Menabrakkan diri ke ruko Lalu keluar ke jalanan Menabrak tiang Tidak ada parkir Itu mobil tetap berjalan Kok tidak ada Tiang yang menahannya Nabrak tiang dan berhenti Saudara Kita pikir nih ya Sudah rohani Yang motor jatuh kecil Yesus tolong Begitu lihat yang dramatis Eh Yesusnya hilang Karena kaget Eh Eh Loh Loh Sudara Yang keluar dari mulut Itu Lanir Ahmawati loh Yang katanya Elisa Lupa Karena takjub Sudara Iya Nah Dalam hidupmu Engkau mengalami Katanya kan minta Keajaiban Supranatural Betul gak Tapi kalau Tuhan berikannya Supranatural Sudara gak boleh Cepat Eh Eh Oh Oh Gak boleh Sudara Harus ucapan syukur Yang keluar dari mulutmu Tapi seringkali Cuma kita eh Eh dan Oh Oh Karena kaget Tapi menurut saya itu penyertaan Tuhan lah Saya kebayang Seandainya mobil itu Kurang sedikit aja Nyenggol Gerubak Apa namanya Nasi ayam Itu akan menimpa bunani Karena tepat ada di depannya Kalau dia banting ke kiri tepat Pastikan menghancurkan Dua mobil bunani Dan mobil saya yang parkir di hadapannya Tapi gak tau kenapa bisa Kekiri Tapi kekirinya kebablasan Sudara Nabrak rumah orang Orang Indonesia itu untung terus Untung di depannya Gak ada yang dagang Sudara Kalau ada yang dagang Pasti nabrak tuang dagangan Dia tabrak Yang ditabrak Kandang burung Untungnya kosong Untung lagi itu Sudara kosong Dan untungnya lagi Mobil berhenti Karena dia nabrak tiang Nah Sudara Ini contoh yang baik Lalu hari itu Karena semua Langsung otomatis Bunani Ini apa namanya Mengecek Oh Sophie mana Sedang pergi ke tempat lain Freddy mana Freddy mana Kita tuh gak lihat Freddy ada di mana Freddy di mana Sudara tahu Tiba-tiba sudah di depan Loh itu kan Freddy Di dekat mobil tabrak tadi Sambil begini Megang nasi kuning Sudara Saya ngomong gini Lah kamu tuh disana ngapain Loh bukan Aku nih siap-siap Melihat mobil tadi Supaya aku harus tahu Kok dia kesini Aku harus lari kemana Karena Karena kejadian Sangat cepat Sudara Lalu kan Karena Freddy yang melihat Duduklah Kita bersama Tetap makan nasi ayam Dan kami tidak bergerak Sudara ya Kita percaya Penyertaan Tuhan sempurna Lalu kita tanya Siapa atau dalamnya Oh opa-opa Dia bilang gitu Opa-opa Dan oma-oma Sudah tua Lalu Siapa Kenal gak Dibentukan kotak kecil Oh gak kenal Kayaknya orang Maaf sudah bilang Kayaknya orang batak kok Om-omnya orang batak Sudah tua Oh oke gitu kan Lah kami makan biasa Sudara Lalu tiba-tiba datanglah Satu orang Jemaat di Gracia Loh kamu kok disini Iya Tadi ada saudara saya Ditelepon Kalau saudara saya itu Tabraan Lalu kita tual-tualan Wah ini Saudaranya Cina kok Dibilang batak Itu bagaimana Ya toh Loh Tadi bila dibilang Fred Cina Fred Tadi belakannya batak kok Menurut saya tuh Saudara ya Itu salah satu contoh Sumber hoak Saudara Hei Cerita saudara Sumber hoak itu Engkau bahkan melihat Yang engkau tidak yakin Dan engkau memutuskan Betul gak? Engkau boleh berkata-kata Kalau itu iya Dan amin Engkau katakan Tapi kalau kira-kira Seandainya apabila Jikalau Saudara tidak boleh Memperkatakannya Itu tidak pasti Kita orang Kristen Di tempat ini Saudara di Bahtera Engkau harus mengucapkan Iya dan amin Seperti yang Tuhan ucapkan Engkau boleh Sampai ngomong sembarangan Engkau boleh Itu membahayakan Bukan cuma Indonesia Tapi sebangsa-bangsa Bahkan hidup kita Jadi kualitas kehidupanmu Engkau mati Atau hidup dikuasai oleh Lidah Seperti tadi Ya tau Trailer yang sangat besar Bisa menggoyangkan badannya Siapa yang menggoyangkan? Setir Betul gak? Kecil Kita dorong aja Mungkin gak goyang Saudara Tapi yang kecil ini Bisa mengakibatkan Yang fatal Hari ini saya mau ingatkan Sekali lagi Kita sedang menghadapi Yang ajaib hari-hari ini Perkatakan dengan pengertian Semua deklarasi Saudara jangan males Jangan males deklarasi Percayalah terutama pilar Ini adalah senjata kita Tapi engkau harus Dipenuhi oleh firman Katakanlah dengan Segenap hati Jangan keluar kata-kata Kotor dari mulutmu Jangan menjadi Yang namanya lidah dusta Menjadi yang namanya Bocor mulut Engkau yang memenyebabkan Yang namanya Perpecahan Ada suara ketidakbenaran Engkau menyebabkan Pertengkaran semua Sumbernya dari mana? Jadi hari ini Kalau kau menghadapi Macam-macam Dalam hidupmu Saudara jangan dengan gini Tuhan apa salah dan dosaku? Salahku dimana? Saudara sudah pasti tahu Yang pertama salahnya dimana? Mulut Engkau tidak Ngucap syukur Mulutmu sakit Engkau berkata-kata Tidak tepat Seperti yang Tuhan Perintahkan kepadamu Mulutmu sakit Tapi saudara Kita berkata Tuhan Kalau aku sudah Terlanjur ngomong Segala rupa Lalu bagaimana Apa yang aku harus Lakukan Untuk saya Untuk kita bisa Merisik mulut kita Gimana caranya Kita bisa memotong Yang namanya Paruh kita Yang sudah kepanjangan Untungnya saudara Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib Saudara harus ngerti loh Setiap perkataan Yang keluar dari mulutmu Itu kan disimpan Bukan hanya oleh Tuhan Tapi juga oleh Setan Itulah kenapa Ada tuntutan Karena kau memperkatakan Tidak tepat Seperti yang Tuhan Perintahkan Tapi puji Tuhan Dikatakan disini Di 1 Yohanes Ayat yang pertama Fasal yang pertama Ayat yang ke-9 1 Yohanes Fasal yang pertama Ayat yang ke-9 Dikatakan Jika kita Mengaku dosa kita Maka ia adalah Setia dan adil Sehingga Ia akan Mengampuni Segala dosa kita Dan menyucikan kita Dari segala Kejahatan Jadi bagianmu Cuma satu Kalau ngerti kita sudah salah Engkau harus minta Ampun Tuhan Jagai Tapi kalau salah Ngomong terus Saudara kau harus Menemukan cara Bagaimana kau bisa Mengekang mulut dan lidahmu Saya punya cara Tapi saya tidak tahu Apakah orang lain bisa Saudara Saya kalau emosi dan marah Saya ini aslinya pemarah Tapi kalau saya mulai jengkel Mau meledak Saudara Saya masuk kamar Apakah berdoa Tidak Saudara Saya tidur Jadi di tengah hati yang jengkel Saya tidur Bisa Bisa Nah itu tidak semua orang bisa Lalu saat saya bangun Sudah agak tenang Jadi bisa mikir lebih Berdoa Bertanya kepada Tuhan Lebih murni Tidak dengan emosi Nah Engkau harus menemukan cara Untuk bisa meredam emosimu Ada truk Yang punya setirnya kecil tadi loh Saudara Diceritakan Ini tanda profetiknya Saudara Berarti firman Tuhannya sudah betul Lalu dikatakan Di Masmur 103 Dikatakan Dia yang mengampuni Segala kesalahanmu Yang menyembuhkan segala penyakitmu Jadi hari ini Kalau Tuhan izinkan Kau punya gangguan kesehatan Ayo ngucap syukur Semuanya baik Betul Dia Allah yang menetapkan Segala sesuatu dalam hidup kita Apapun yang Tuhan rancangkan Tidak pernah ada rancangan yang jahat Ya Ayat yang terakhir Lalu dikatakan seperti ini Di Matius 12 Ayat yang ke 36 Tetapi aku berkata Kepadamu Setiap kata sia-sia Yang diucapkan orang Harus dipertanggungjawabkannya Pada hari penghakiman Dan dikatakan lagi Di Masmur 141 E3 Awasilah mulutku ya Tuhan Jagalah pada pintu bibirku Jadi intinya Saudara Kita tidak boleh ngomong Sembarangan Kita ini tidak boleh bebas Berkata-kata Yang tidak baik Karena firman Tuhan berkata Tuhan awasi Mulutku Jaga Tuhan Yang namanya Di pintu bibirku Hari ini Mari perkatakan Segala sesuatu dalam ketepatan Bapak Ibu Saudara Biar Tuhan yang jagai mulut Tidak bibir kita Jangan kita menjadi Ceraja wali yang tua Tapi saat kau memperkatakan firman Kau punya pengertian Percayaan Sebuah powerful Ada sebuah kekuasaan Ada sebuah otoritas Yang Tuhan berikan Kita bisa melakukan banyak hal Hanya karena apa Ucapan bibir kita Siapa yang percaya Puji Tuhan Mari kita berdoa Tuhan kami tahu Seringkali kami memakai Mulut lidah bibir kami ini Tuhan Bukan pada tempatnya Seringkali kami nilalai Tuhan Ngomong sembarangan Kami bahkan Kami bahkan tidak Menghargai firman Tuhan Kadang-kadang Lewat ucapan Mulut lidah bibir kami Karena ketidakpercayaan kami Tapi pagi hari ini Tuhan Ajari kami Seperti firman Berkata Tuhan Awasi mulut lidah bibir kami Tuhan Berjagalah pada Pintu bibir kami ini Tuhan Supaya kami memperkatakan Dalam ketepatan Seperti yang kau tetapkan Sehingga semua firman Yang kami ucapkan Tuhan Akan mengubahkan Begitu banyak hal Semua yang mustahil Akan jadi keajaiban Dan buat kami ini Tidak kopong Tapi penuh dengan firman Supaya saat kami Terkagum Tuhan Kami bisa mengucap syukur Dan mengagungkan Engkau Bukan terheran-heran Dan kaget Mari sekali lagi Roh Kudus Tolongi kami Buat kami yang flat Tuhan Buat kami yang memang Plagmatisnya akut Tidak merasakan apa-apa Hari ini Tuhan Berikanlah kami Denyut jantungmu Tuhan Untuk kami merasakan Anugerah dan cintamu Buat kami yang meledak-ledak Tuhan Mari berikan ketenangan Dan pengertian Yang daripadamu Buat kami melakukan Segala sesuatu Dalam ketepatan Dengan anugerah Dan kemurahan Yang daripadamu Terima kasih Tuhan Atas segalanya Terima kasih Karena Engkau baik Dalam nama Yesus Semua yang percaya Dan merima sama-sama Katakan Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih